Mereka kedalaman sekuat dan juga keseimbangan di tengah memang harus lebih baik untuk membuat para pemain sayat bermain lebih baik lagi. Ya, dan baiklah ASL One ya, kami akan segera mengajak Anda untuk menuju Stadion Palaran, Kalimantan Timur. Stadion yang memiliki kapasitas 40 ribu penonton dan juga dinobatkan sebagai 10 besar stadion terbesar di Indonesia ya, Sefa ya? Ya, stadion yang memang cukup baik, bahkan stadion pertama bagaimana seluruh kursi penonton adalah single seat, tunggal untuk penonton saya kira cukup baik. Hanya memang posisi yang mungkin sedikit relatif lebih jauh, berbeda ketika mereka menggelar lagu di sendiri yang membuat penonton lebih banyak, kali ini sedikit memang agak berkurang. Ya, kita tidak melihat di sisi lapangan, biasanya kita melihat pocong-pocong menggunakan kos semburu orangnya ya, Sefa ya? Ya, ciri khas dari supporter Pusam Mani ya, dan juga kita ketahui pada malam hari ini juga puan supporter juga sudah hadir untuk bisa memberikan dukungan mereka terhadap tim pesayang mereka Putra Samarinda. Dan inilah dia, wasit yang akan memimpin lagu panas pada malam hari ini seperti yang Sefa katakan tadi. Jadi, jawabannya adalah harus menang, karena memang secara peringkat kedua tim ini sama-sama masih memiliki kans yang cukup terbuka lebar untuk bisa masuk ke fase 8 besar. Terlebih lagi, kita ketahui banyak tim yang sudah memastikan diri, khususnya di grup 1 wilayah barat, sudah banyak tim yang memastikan diri untuk bisa lolos ke fase 8 besar. Dan jawabannya hanya tinggal di grup 2 wilayah timur, yang menurut kami berdua tadi semakin sengit saja, karena memang peringkat 5 sampai peringkat 9 masih adakan sebetulnya Sefa ya? Ya, inilah yang membuat pertarungan semakin seru. Bahkan tim-tim yang berubah posisi mereka, dari awalnya tim yang terancam degradasi, jucum diri tim yang berpuang lewat ke 8 besar. Dari tim yang lewat ke 8 besar, justru saat ini terancam degradasi, membuat setiap laga, setiap detik permainan memang menarik untuk kita saksikan. Inilah dia dua pemain senior, dan kita saksikan inilah dia para supporter dari Putra Samarinda. Tentu saja ini akan menjadi momentum yang cukup baik bagi seorang Ilya Aspasosevic untuk bisa menambah pundi-pundi golnya, untuk bisa mengalahkan Greg Nokolo dan juga Emanuel Paco Kemone, walaupun sedikit sulit memang untuk bisa mengalahkan gol yang sudah ditorehkan oleh Paco Kemone. Sementara M. Roby, yang juga masih menjadi kepercayaan di tim Nasenior, saya rasa performa Roby juga terkadang kerap kali naik turun, Sefa. Sementara ini ada starting eleven, Alan Ilma Izar, Sefa. Ya, Reku Mokodompi tetap menjadi penjaga gawang utama di pertahanan kita ada nama Nasir Al-Sebay, Muhammad Roby, Wahyu Kristianto, dan juga Fadil Sausu, yang tentu saja akan bekerja bersama untuk menjaga garis pertahanan mereka dari serangan para pemain PSM yang begitu cepat, dan di dalam tengah Sultan Sandi Fajar Bayu akan menopang. Duit, Lerby, dan juga Elisa Spasso-Jepik, dan saya keren memang ini informasi, paling tidak dari materi yang ada ini adalah yang terbaik, meskipun memang ada beberapa pemain yang masih dibebat, cedera-cedera tidak bisa tampil, dan di buku cadangan pun masih ada nama-nama yang tidak kalah hebatnya, ada Radian, saya Joko, Aldair, dan juga Yus Arfandi Jafar. Ya, inilah dia sosok dari Nielwezer, tadi kita saksikan. Dan juga tentu saja ini pertarungan gengsi dari dua penjaga gawang, yang satu penjaga gawang junior, yang satu senior. Ya, Markus Harus Malawana kembali lagi memang mendapatkan tempatnya setelah sebelumnya, banyak mendapatkan kritikan atas performanya yang terkadang memang tidak sesuai ekspektasi para pendukung PSM Makassar, dan ketika di pertahanan ada Jayusman, bersama dengan Boman Naime, Iqbal, dan juga Iketut Mahendra, akan membahu-membahu untuk menjaga pertahanan mereka. Dan di luar tengah, tiga pemain, Rasid, Bakri, Ardan, Ara, Samsu, Herodin, tiga pemain dari beda generasi, dimainkan dengan tipikal yang sebetulnya hampir sama, namun memiliki spesifikasi detail taktikal yang agak membuat perbedaan penampilan PSM diberikan sebelumnya, mendukung duet yang sangat cepat, Rahmat, dan Kurniawan, serta Mamadau di luar tengah depan. Ya, sebenarnya dia sosok dari seorang Asgaf Razak yang dinilai cukup sukses, Perseva membawa performa PSM Makassar sejauh ini, dan kita akan masih menantikan detik-detik jalannya kick-off babak pertama, laga yang sangat menentukan, laga yang sangat seru tentu saja, seperti yang ada saksikan di laga pada sore tadi, antara Perseva versus Perseru yang juga tidak kalah serunya, dan saya yakin laga pada malam hari ini juga akan menjadi laga yang syarat akan gengsi, dan inilah dia pertarungan harga diri menurut Coach Niel Maezar. Kita masih menantikan jalannya kick-off babak pertama, Wasid Jumadi FNI dan inilah di ASL Mania, kick-off babak pertama dari lanjutan Indonesia Super League di grup 2 wilayah timur, antara Putra Samarinda yang mengenakan kostum oranye hitam versus PSM Makassar dengan kostum biru-biru, dan seperti biasa di studio masih ada saya, Iwan Gol-Gol-Gol, Sukmawan didampingi oleh rekan saya, Bung Asep Seva Saputra. Ya, kita saksikan, nampaknya kedua tim mengambil inisiatif untuk sama-sama bermain cepat, Seva. Ya, saya kira memang ini yang coba diterapkan dari kelas sebelasan. Kita sama Rina jelas sebagai tuan rumah, mendapatkan ataupun mengharapkan tiga poin, harus coba mengambil inisiatif serangan. Di sisi lain, PSM Makassar juga datang dengan misi untuk bisa lolos ke babak delapan besar tentu saja. Tidak ingin kehilangan momentum, mereka harus bisa memulai inisiatif serangan, karena memang ditentukan dari awal, siapa tim yang lebih dulu memegang kendali serangan, akan lebih berpeluang untuk meraih kemenangan. Betul, Ardan Aras tadi berhasil memotong pergerakan dari sektor saya. Pusat kali ini kita saksikan Bayu Gatra cepat sekali. Masih Bayu Gatra. Kembalik pada kaki Bayu Gatra. Sendiri saya Bayu Gatra. Oh, sulit memang Seva apabila melewati seorang Samsul yang terkenal sebagai Gatuso-nya Indonesia. Ya, terlebih kita lihat bagaimana sangat baik upaya dari Bayu Gatra, namun dukungan pergerakan tanpa bola dari rakannya memang tidak terlihat, dan membuat satu pilihan bagi Bayu adalah melawan penetrasi. Cukup banyak pemain PSM di sana, dan pelanggaran jelas diakon oleh Samsul, sangat terlambat. Sudah Samsul Hayuddin. Ya, Samsul Hayuddin. Di sini juga seperti yang Seva katakan tadi, banyak sekali mantan-mantan pemain tim Nas Senior Indonesia yang bisa saja dapat memberikan warna yang berbeda, bisa saling sharing dengan junior-junior mereka, bisa meningkatkan performa para pemain PSM. sementara kita saksikan Fadil Saussu. Fadil Saussu sudah dilakukan. memberikan ancaman pertama lewat eksekusi tendangan bebas langsung, Fadil Saussu. mantan pemain Yutra Kukar. Performa dari Robi juga tidak terlalu konsisten, Seva. Ya, meskipun dalam dua tahun terakhir, sebetulnya nama dia memang tidak tergantikan di tim Nasional Senior. Hanya saja cedera juga kadang-kadang membuat sedikit agak menurun performa dari Muhammad Robi. Iya. sedikit demi sedikit anak-anak PSM mulai melakukan serangan-serangan tadi ke jantung pertahanan dari Pusam. Kita ketahui, tadi kita saksikan, ada Kurniawan Karman, pemain yang sudah mencetak dua gol, ex-pemain Pro Titan FC. Pemain yang tersubur sekarang adalah Muhammad Rahmat, Seva, dengan raihan lima golnya untuk PSM. Ya, memang pemain yang tampil luar biasa, malah kecepatan dan ketajaman yang sering menyusir pergerakan dari sisi flank dan inilah salah satu kelebihan dari para pemain PSM. Memiliki para pemain sayap yang sangat cepat dan juga tidak kalah tajamnya dibandingkan para penyerang. Ilya Spasosevic. Oh, baik sekali tadi Ilya Spasosevic. Udah dipatahkan tadi oleh para pemain PSM. Ya, saya rasa apabila temponya masih sama seperti ini, pertandingan akan berjalan dengan seru, Seva, dan juga tempo yang cukup cepat. Ya, terlihat memang kombinasi dari kecepatan dan juga teknik para pemain dengan skill-skill yang dimiliki cukup memang menjanjikan. Digantung bagaimana setiap tim mampu menjaga ritmu permainan mereka, mampu menjaga tempo permainan mereka, dan selalu mampu bermain tenang, bermain sabar, akan menentukan seperti apa yang terjadi di lapangan. Ya, terlihat cukup rajin, kita lihat Spasosevic menjemput bola, dan sangat baik penguasaan bolanya. Tidak terlalu mudah untuk direbut oleh para pemain bertahan dari PSM, Makassar. Ya, ya, dia Spasosevic, mantan bomber, yang terkutuknya Kartanegara, yang bisa sudah mengetahui tipikal permainan tim-tim di Kalimantan. Ya, seperti dorongan tadi, ketika mencoba menjemput bola dari Bayu Gatra, ya, sempat bertabrakan, kita lihat, terus komunikasi. Memang terkadang terlalu aktif juga, kita lihat Spasosevic, justru dalam posisi ketika Bayu Gatra tengah men dribble bola. 5 menit sudah berlalu eselmanin, itu saja. Ini adalah pemandangan yang cukup seru menemani hari Senin malam Anda, untuk bisa menyaksikan laga penentuan dari siapa yang berhak untuk lolos ke fase 8 besar Indonesia Super League. Terlenggaran kali ini, Sandi Dharmasyute. Masih para pemain PSM, Makassar mencoba menguasai bola kembali dari kaki Kurniawan, Karman. Masih direbut tadi eselmanin ya. Masih Karman. Mamado kali ini. Oh, Mamado! Agak tanggung saya, Pak, antara memberikan umpan atau melakukan flashing tadi. Iya, sebenarnya memang memberikan crossing, namun juga tidak mampu menjangkau atau kendualan terlalu tinggi bolanya. Saya kira peran-peran yang baik dari Mamado mencoba membuka ruang, mencoba bergerak sedikit melebar, dan kita lihat juga tidak mampu diantisipasi dengan cepat oleh lini pertahanan Putra sama Rinda. Rifki Mokodompit. Bula gawang tadi. Oh, baik sekali! Kita saksikan! Iya, masih mudah saya ditangkap oleh Marcus Arismolana. Iya, sebuah pergerakan yang sangat baik dari Lerby. Kita lihat lepas dari jebakan offside, dan memang beruntung Mas Marcus berada dalam kesempatan ataupun dalam keputusan yang tepat untuk segera keluar. Berbahaya kali ASL Mane. Kita saksikan sebuah ancaman tadi. Samso Balihairuddin. Iya, sangat baik. Kita lihat sebuah gerakan melakukan penetrasi ke kotak Pinalti, dan kita lihat pumpan. Jadi semua ada yang disuting kaki kiri. Beruntung Rifki juga masih dalam konsentrasi dan fokus yang sangat tinggi membaca arah bola. Sekarang kita lihat kedua kesebelasan mencoba jual beli serangan, bermain terbuka. Iya, open play, betul sekali. Dan dengan laga seperti ini, cukup enak untuk ditonton, Sevan. Iya, betul sekali. Walaupun sebetulnya di lapangan mereka juga cukup, katakanlah cukup banyak pergerakan, cukup mobile, dan pasti akan sangat melelahkan. Spasor Cepic kali ini, minta rekannya tadi untuk bisa menjemput bola. Baik sekali kali ini, Bayu Gatra. Dan, sayang sekali ASL Mane. Tadi kita saksikan sebuah umpan dari Bayu Gatra. Iya, mulai menemukan celah. Kita lihat pergerakan dari Bayu Gatra. Bermula dari Spasor Cepic, umpan yang tidak mampu dihalau oleh Ketit Mahendra. Dan Bayu Gatra melawan Menakrasi, melakukan umpan cutback, mengarah kepada Lerbi. Sayang sekali tendangan, pesetanya masih melambung. Dalam posisi yang tidak terjaga sebetulnya, sebuah kesempatan, keluar emas, dan kipas yang baik tadi dari Liza Spasor Cepic, melihat pergerakan dari Bayu Gatra di sisi kiri, benar-benar menusuk tajam, dan membuka ruang di pertahanan PSM Makassar. Boman tadi, buang jauh bola ke depan. Ya, saling jual beli serangan kedua tim ini, karena memang kemenangan menjadi harga mati bagi Pusam dan juga PSM sebelum mereka nanti pergi pertandingan terakhir. Fase penyisian akan bertemu tim-tim besar. Sehingga Pusam akan berjumpa dengan, Persebaya dan PSM akan berjumpa dengan Mitra Putra Kertanegara pada tanggal 6 September nanti. Persebaya yang cukup baik tadi, dari lini tengah Pusam, kali ini Sultan Sama tentu saja. Ya, terlalu lama sih memang Sultan Sama. Cukup baik memang dalam meneribu bola, namun dibutuhkan juga kerjasama yang sangat baik dengan akurasi desisi yang sangat cepat, dan ini yang membuat sedikit terhenti alur permainan dari Persebutan sama Rinda. Kita lihat sudah dijaga oleh dua pemain, ada Ar dan Aras, dan juga Jayusman. Triasdi. Iya, Ar dan Aras. Pemain bernomor kumum 22 dari PSM Makassar. Juga cukup memiliki pengalaman yang baik di kanca ASL. Sebuah peluang kali ini! Oh! Iya, saya rasa ini adalah satu-satunya peluang sepanjang 10 menit di bawah pertama yang merepotkan Marcus Harismola. Iya, tidak ingin ambil risiko. Kita lihat tendangan dari Bayu Gatra. justru mengarah ke tiang jauh dan dicoba ditinju saja karena memang terlalu mengambil risiko ketika ia mencoba menangkap bola tersebut. Sangat menyulitkan. Dan ada spasifik di sana mencoba memberikan tekanan. Ya, ditip saja tadi bola oleh Marcus. Kali ini, sepak pojok. Sudah lakukan. Terlalu rendah tadi bola berhasil diselamatkan oleh lini pertahanan dari PSM Makassar. Ya, saya rasa Mamado juga masih membutuhkan suplai-suplai bola yang memanjakan dirinya, siapa? Iya, memang ini yang belum terlihat. Namun, kita lepas dari tingginya tensi permainan dari kedua kesebelasan. Dan kita lihat juga bagaimana bola sangat cepat bergulir. Meskipun sepintas, kita lihat putar sama rendah. Terlihat lebih memang menguasai bola position. Saya rasa lini belakang dari PSM harus berhati-hati karena sudah dua kali strategi-strategi seperti ini atau dapat dikatakan tadi yang pertama sempat lolos ya, Pak. Mereka harus lebih fokus. Bahkan sebetulnya dalam kondisi sebelumnya cukup debatable. Pergerakan dari Sultan memang sedikit belum melewati pemain kedua terpaling belakang. Beruntung memang keputusan tadi adalah offside. Dan saya kira memang ini yang harus dicermati. Kecepatan para pemain Putra Samarinda terlihat sudah jelas bagaimana Sultan Sama di sisi kiri dan juga Bayu Gata selalu mencari ruang kosong. Dan yang menarik adalah pergerakan dari spasio Jepik selalu mencoba menarik perhatian bom mana yang sedikit keluar. Dan itu ada celah membuka ruang membuat pergerakan para pemain flank yang dimiliki Putra Samarinda terlihat lebih bebas. Putra Mahendra kali ini mencoba untuk melewati pengawal dari Sandi Dharma. Masih aman sejauh ini gawang dari Rifki Mokodongpit kembali serangan dari anak-anak PSM. Satu hal yang cukup positif PSM seolah-olah bermain di kandang sendiri mereka tidak terlihat dari rona wajah mereka ketegangan begitu. Mereka bermain cukup nyaman dan cukup enjoy juga. Ya inilah yang saya katakan tadi bahwa inilah yang membuat mereka sudah mulai melewati masa kritis mereka. Mereka sudah berada di tahap aman dan terlihat terbiasa bermain di stadion Glorobung Tomo dalam kondisi juga tidak seramai ketika mereka tampil di stadion Mato Angin membuat mereka secara mental secara psikologis merasa sama tampil di kanan ataupun tanda. Terlihat dari empat kemenangan Buruntung yang merkerai. Oh berbahaya kali ini kita saksikan Bayu Gaterah masih ada Markus Haris Maulana. Skema yang hampir sama kita lihat umpan tajam terupas ke sisi kanan Buruntung kali ini lebut masih mampu menjangkau bola sehingga mengarah kepada Markus. Crossing tadi. Masih cukup apik pertahanan dari Alsebay dan juga M. Roby belum mampu memberikan celah sedikit pun bagi tim tamu PSM Makassar Ilya Spasosevic cukup baik kembali melalui skema yang hampir sama Bayu Gaterah kali kembali Spasosevic saya rasa terburu-buru Sefa. Ya namun sekarang inilah visi yang luar biasa dari Spasosevic kita lihat mencoba menjemput bola melihat pergerakan Bayu Gaterah umpan yang sangat baik dikembalikan lagi kepada Spasosevic memang tendangan yang terlalu terburu-buru dan juga masih berada tipis di sisi kiri gawang Markus Harison dan sekarang inilah sebuah kipas yang sangat baik dari Spasose dan mengarahkan kembali kepada Spasose ada ruang tebak cukup kosong ya dengan kaki bagian luar dan arahnya pun keluar dari gawang Markus Harison namun inilah skema-skema yang terus terjadi diulang dan belum mampu diantisipasi dengan sangat baik oleh lini belakang tim Juku Eja Ya setuju sekali Sefa padahal tadi ruang sudah terbuka cukup lebar dan kita saksikan ekspresi dari Neil Meiser Ya ini adalah satu dari beberapa pelatih di ESR yang cukup ekspresif kita melihat bagaimana Neil Meiser bagaimana Soeharno bagaimana juga Jajang Nur Tiaman yang sering tampil ekspresif di pinggir lapangan salah satu pemandangan lain yang cukup menarik juga kita saksikan berhasil direbut tadi bola ya sebetulnya sudah terbaca pola serangan-serangan dari Pusam yang seringkali memanfaatkan kecerobohan dari penjaga atau dari di back kiri PSM Sefa karena tadi kita saksikan celah terjadi di titik yang sama ya ketut mahirnya kita lihat dalam posisi menyerang ya memang terlihat cukup aktif namun ada lubang kelihatan ketika Spasosupi memperebut bola sisi kiri selalu kosong dan inilah sebuah pekerjaan rumah tentu saja bagi pelatih Paziat untuk mengingatkan lebut untuk lebih kuat atau lebih dekat menjaga jarak dengan pemain lawan oh sudah mulai terjadi sedikit friksi tadi kita saksikan Fajar Legian yang mungkin kita masih ingat di pada ASL musim lalu kompetisi musim lalu Fajar Legian lebih banyak dibangku cadangkan ya bahkan ini adalah untuk yang kedua kalinya di musim ini baru yang kedua kalinya ia tangkir sebagai starter setelah pada sebelumnya hanya tampil lima kali sebagai pemain pengganti melihat penampilannya ketika di kandang Persepan memang tapi cukup baik membuatnya kembali lagi mendapatkan posisi utama menyingkirkan Joko Sassongko di baku cadangan betul ya kita ketahui juga kosur tubuh dari Sassongko mulai tambur dan kali ini kita saksikan kembali Sultan Sama melewati hadangan dari pemain belakang tadi Jayusman Triasdi sayang sekali boleh tidak mengarah ke siapapun ya sulit tadi mencari rekan dan dalam posisi yang memang mendapatkan tekanan dari Jayusman ya ada permintaan untuk meminta rekannya bergerak ke ruang yang kosong dan komunikasi sangat baik kita lihat antara pemain putar sama rinda setelah terjadi kejadian yang memang tidak terlalu sesuai harapan mereka saling berkomunikasi saling mengingatkan sehingga memang ini kunci ketika tim membutuhkan kerjasama yang baik menghadapi tim yang cukup kuat secara tim secara organisasi permainan memang dibutuhkan komunikasi yang lebih baik lagi diantara sesama pemain ya karena memang sejauh ini saya melihat serangan-serangan yang dilakukan oleh Pusam praktis hanya melalui kurang lebih 3 atau 4 pemain saja melalui seorang Bayugatra Spasus Evits Sultan Sama dan juga terkadang justru seorang Fadil Sausu yang membantu dari sektor sayap kali ini kita saksikan kembali pergerakan dari Kurian Karman tadi namun sayang masih kandas M. Roby terbaca dengan baik oleh Iqbal Samad ya seperti yang saya katakan tadi kembali aktornya adalah Fadil Sausu pengalaman berbicara banyak disini Sefa ya dan strategi yang dilakukan oleh atau diterapkan oleh Neil Meiser juga sangat terlihat jelas Ya kalau kita melihat sepintas memang menampilkan geruk kesebelasan seperti memiliki karakter yang sama mencoba bermain taktis tidak terlalu 1-2 di dunia tengah dan ketika bola berada di kaki para penjara saya mereka memang sedikit tertahan dengan kebiasaan melakukan dribble-dribble hanya yang membedakan adalah pergerakan dari striker mereka memang ada belum terlihat cukup baik dalam melindungi bola memberikan peruang kepada dua penjara saya berbeda dengan Spaslo Jepik cukup baik memiliki visi yang baik ketika menjemput bola justru menarik perhatian para pemain bertahan dari PSM seperti karena Boman Aimeh dan juga Jay Yusman sehingga membuka ruang bagi Sultan maupun Bayu untuk berkreasi kembali kali ini kita saksikan sayang sekali mental dari Samsul Bahri Hairuddin oh baik sekali Mamado maksudnya Bayu Ghatra Jawan ditempel ketat oleh Samsul Bahri sayang sekali Bayu Ghatra tadi menyesali perbuatan yang kita saksikan umpannya tidak mengarah kepada siapapun agak sedikit tanggung Seva iya satu hal yang terlihat jelas adalah perbedaan instruksi seperti yang diberikan oleh pelatih Asga Praja kepada nakasunya ketika bola berada di sisi sayap kedua sisi sayap cukup banyak pemain PSM melakukan penjagaan zona dan ini menyulitkan untuk mengharapkan bola dan berbahaya hampir saya tadi kita saksikan Kurniawan Karman iya inilah memang potensi yang dimiliki oleh PSM mengandangkan kecepatan Kurniawan Karman maupun Rahmat di sisi kiri dan kita juga memiliki visi yang jelas ketika bola di kaki mereka tujuannya adalah bagaimana menjangkau bola mengirikan bola dengan tendangan ke arah gawang nyaris saja memberikan ancaman dan harus juga sepadai meskipun terlihat para pemain Putra Samarinda mendominasi permainan mencoba menghasilkan bola namun tetap kuas padan tinggi harus mereka perlihatkan karena memang ancaman terus terlihat bagaimana para pemain PSM meskipun juga bermain lebih simpel kita lihat lebih mampu mengirikan bola paling tidak mendekati kotak penalti pusang ya Kurniawan Karman sejauh ini sudah mengoleksi dua gol tentu saja banyak sekali pemain sayap dari PSM yang siap untuk kembali mencetak gol terutama seorang Emrahmat inilah dia top scorer untuk PSM sementara dengan raihan lima golnya Asyid Bakri ya nampaknya coach Sehgaf Razak juga masih membaca pola permainan dari tim Tuan Rumah yang sejauh ini dapat meladeni dengan baik namun bukannya tanpa acelah Sefa kedua tim sama-sama saling membuka celah yang semakin membuat alaga pada malam hari ini menarik sebuah umpan mudah saja bagi Rifki Mokodompit yang memiliki postur tubuh di atas rata-rata iya dalam lima menit terakhir kita lihat Rifki bekerja lebih keras memang terlihat performa PSM sudah mulai lebih mampu meladeni permainan oh baik sekali ini masih Bayu Gatera Bayu Gatera Bayu Gatera masih ya sangat baik sebuah sledding krusial tadi dari Jayus Mantri nyaris saja Bayu Gatera di kesempatan terakhir memiliki ruang tembak untuk memberikan ancaman Gawang Marcus Harisma Ulana dan masih bisa dinatralisir kita lihat sebuah peluang tetap terjadi di lini pertahanan PSM Makassar di situasi tendangan pojok kita harus berhati-hati ya sebuah ritual menarik-menarik jaring gawang mengharapkan terjadi go dalam situasi seperti ini mirip seperti yang dilakukan oleh Tibo oh sayang sekali kita saksikan dari sepak pojok saja perbandingannya 2 berbanding 0 itu tandanya memang praktis para main PSM tadi hanya melakukan beberapa uji coba tendangan-tendangan spekulasi ya sebetulnya serangan yang dilakukan PSM tidak buruk ini melainkan dari strategi yang dimainkan pusam juga cukup baik ya kita lihat bagaimana dari tensi permainan dari tempo permainan pusam mencoba bermain lebih cepat mengandalkan serangan dari kedua sisi sayap di sisi lain PSM tidak bermain bertahan namun mereka coba lebih berhati-hati dan ketika ada kesempatan dengan permainan simpel permainan taktis bola harus selalu mengarah kepada dua penyerang sayap mereka dan beberapa diantaranya mampu menghasilkan ancaman di gawang Repi Mokodompit ya berbahaya kali ini kembali dari seorang Kunleon Karman oh semakin seru saja kita saksikan Aisselman ini ya Sandi Darmasute tadi sebetulnya sejauh ini kita melihat laga pada malam hari ini sedikit sekali terjadi pelanggaran ya determinasi tinggi terlihat dari para pemain benturan-benturan juga kena terjadi namun memang tidak masih dalam batas-batas sportivitas dan juga masih memang benar-benar menunjukkan karakter keras pemain PSM makasar tidak dalam arti kasar dan memang inilah sepertinya karakter yang sudah terbentuk kembali setelah sebelumnya disebut dikatakan oleh para supporter bahwa para pemain PSM seperti kehilangan karakter makasar mereka karakter tim Juku Eja mereka